Ada gak sih cara yang bisa bikin kulit tangan jadi lebih putih, lebih cerah, dan gak belang lagi deh? Ada guys, caranya kamu tonton aja video ini sampai selesai ya. Oke, oke. Bahagia itu jadi diri sendiri. Assalamualaikum. Cacau. Halo guys, balik lagi sama aku, Pabila Badenu. So, buat hari ini aku mau bikin video about it's time for skincare. So, skincare apa sih yang mau aku bikin sekarang? Jadi, skincarenya yaitu cara menghentikan kulit tangan dengan cepat dan permanen. Nah, buat kamu yang punya kulit hitam terus atau kulit tangannya belang, kamu bisa pakai cara yang aku pakai di video ini buat memutihkan kulit tangan dengan cepat dan permanen. Tapi, sebelum aku lanjut ke next video, aku mau ngingetin dulu nih buat kamu guys yang first time nonton video aku dan belum pernah subscribe, don't forget ya di bawah ini klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya biar kamu semua gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Oke guys, aku tungguin dari sekarang. Gimana? Udah di subscribe belum? Kalau belum di subscribe, ayo pencet tombol subscribe-nya dari sekarang. Dan buat kamu yang mau kenal atau mau nanya-nanya kayak about tips, tutorial, or skincare, kamu bisa follow Instagram aku at Pabila Badan. So, buat kamu yang masih penasaran, don't go anywhere ya. Keep watching! So, bahan-bahannya apa aja sih yang aku pakai buat memutihkan kulit tangan? Ini dia yang pertama, aku pakai tepung beras putih rose bran. Nah, ini tuh yang 500 gram, harganya 7 ribu aja guys. So, jadi di tepung beras rose bran ini banyak banget manfaatnya. Nah, kandungannya ada antioksidan, karbohidrat, dan protein yang bermanfaat untuk memutihkan kulit. Terus bisa mencegah penuaan dini, menghilangkan jerawat, melembutkan kulit, menghilangkan flek hitam. Tuh, bagus banget kan guys? Oh iya, tepung beras ini juga bisa menghilangkan serutan. And then, produk yang kedua yang aku pakai. Taraaa! Ini dia, ada santan kelapa sesak. Ini tuh harganya 3 ribu aja guys. Dan kandungannya ada karbohidrat, terus ada lemak, and then ada protein juga. Terus di sini ada natrium or sodium. Jadi, ini tuh bagus banget loh guys, buat kulit kamu. Karena ini tuh santan kelapa asli. Nah, manfaatnya bisa mencerahkan kulit, terus bisa mencegah penuaan dini lagi, menghilangkan flek hitam, bisa melembutkan kulit, dan juga bisa melembabkan kulit. And then, produk yang terakhir yang aku pakai adalah, ini dia. Ini ada susu beruang. Ini tuh harganya 9.500, dan kandungannya tuh ada karbohidrat, ada protein, natrium, dan di sini juga ada kandungan vitamin E-nya, yang bagus banget buat kulit. Nah, banyak kan di antara kamu yang udah pakai susu beruang buat memutihkan kulit, karena manfaatnya tuh banyak. Salah satunya bisa memutihkan kulit, terus menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam, melembutkan kulit, bisa melembabkan kulit juga, dan juga bisa menghilangkan kerutan. Hampir sama kan semua manfaatnya, tapi kenapa aku nggabungin semuanya, karena biar hasilnya tuh lebih wow lagi, lebih mantu betul. Nah, tanpa lama-lama lagi, mending langsung aja kita ke tutorial cara memutihkan kulit dengan cepat dan permanen. Jadi aku mau pakai setenahnya aja guys, gak dipakai semuanya, karena pasti banyak, dia sisanya tuh bisa dipakai lagi. Aku mau pakai setenahnya aja, gak dipakai semuanya, gak dipakai semuanya. Nah, ini dia, and then, yang kedua, kita pakai ini, santan kelapa. Aku mau pakai santan kelapanya, semuanya, satu bukuknya. Tuh, ini tuh jadi kayak udah, mau bikin mudahnya berlalu. And then, step yang ketiga, pakai setenahnya beruang. Nah, setenahnya beruang yang aku pakai juga, setenahnya aja guys. Jangan semuanya. Satu, selalu. Oke, gitu aja. Langsung, nih, kita aduk-aduk. Ayam. Ini, jadi gak terlalu encer. Dan, kentol nih, aku bikinnya tuh kentol guys. Langsung aja kita mulai. Cara memutihkan tangan. Aku mau pakai tangan aja ya guys. Jadi langsung aja diambil. Sampai bener-bener rata. Jangan lupa tangan bagian belakang. Nah guys, kamu biasanya pakai bahan apet sih. Kalau buat mutihin kulit tangan, bahannya pakai apa? Sampai luar gayu. Sampai rata. Jangan lupa jadi jari-jari. Pokoknya, semuanya harus tenang guys. Jangan lupa like, share, subscribe, 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 like, share, 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 like Oke, dan Dan tangan yang sebelah Ini tuh beneran Apa sih bahan yang bagus Oke 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 Oh iya jangan lupa ya kali ya, kiri tangan dulu Ada aku di kiri tangan Iya Ia hai Tidak Tidak Jadi Tidak 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 kalau udah kayak gini oke kamu bisa tunggu selama 20 menit guys 20 menit jadi karena udah 20 menit so tadi aku udah cuci tangan dan ini hasilnya tada dua tangan aku kulitnya jadi lebih putih cerah terus kenyal guys lembut pula dan jadi lebih kenceng kulitnya tuh tuh guys ini tuh ampuh banget dan hasilnya permanen tapi aku mau ngasih saran nih buat kamu gak cukup pakenya tuh sekali aja kalian harus pake secara konsisten dalam satu minggu itu dipake sebanyak 3 kali bisa sebelum tidur atau mau pagi siang kalau kalian punya free time pake aja guys masker dari beras rosebrand terus tusuk ruang sama salsak kelapa santan kelapa bagus guys ini tuh ini tuh beneran hasilnya gak bohong hasilnya putih permanen kulitnya tuh jadi putih ini tuh bisa dijadiin sebagai cara agar kulit terlihat putih gitu jadi aku gak mau sombong guys sebelumnya karena emang kulit aku tuh like gimana ya kuning langsat tapi sedikit putih sedikit putih lah ya terus kalau udah pake ini tuh jadi lebih putih lagi nah buat kamu yang punya kulit sawo mateng boleh banget pake ini karena gak bikin kulit kamu tuh jadi abu-abu gak kongel guys dan bisa juga dipake buat masker muka selamat mencoba cara yang udah aku pake cara memutihkan kulit dengan cepat dan permanen semoga bermanfaat ya buat kamu guys selamat mencoba and then thanks for watching don't forget to subscribe di bawah ini see you on the next video bye-bye selamat mencoba